hai hai oke kembali lagi di channel belajar farmasi klinis kali ini saya akan belajar tentang implementasi SINAV atau sistem informasi nasional akreditasi Fasiankes jadi SINAV ini ini merupakan sesuatu sistem ya kalau mau akreditasi lewatnya di sini untuk klinik juga bisa ini integrasi dari SINAV yang pertama itu melakukan pendaftaran Fasiankes melalui registrasi Fasiankes.kemkes.go.id pendaftaran ini penggunanya adalah Fasiankes Dinkes Provinsi Kabupaten atau Kota kemudian lanjut ke DFO atau data Fasiankes online jadi jika sudah daftar nanti masuk di DFO kemudian baru masuk ke SINAV klinik tempat praktek mandiri sudah terdaftar belum ya cara untuk melihat sudah terdaftar atau belum kunjungi web resmi di janyankes atau yankes.kemkes.go.id kemudian pilih menu cari kemudian pilih praktek klinik atau praktek mandiri untuk user provinsi atau kabupaten kota klik cari atau masukkan nama Fasiankes nya jika Fasiankes tidak ditemukan maka silahkan registrasi 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 melalui registrasi Fasiankes.kemkes.go.id ini jadi kalau sudah dicek kok enggak ada berarti Fasiankes Fasiankes nya belum terregistrasi caranya registrasi daftar di registrasifasiankes.kemkes.go.id ini sistemnya website ya kemudian selanjutnya aplikasi registrasi Fasiankes registrasi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes adalah sistem informasi pencatatan resmi fasilitas pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode Fasiankes kemudian aplikasi dan juknis registrasi masing-masing Fasiankes dapat diakses melalui registrasifasiankes.kemkes.go.id pengguna atau user terlibat yang terlibat adalah Fasiankes Dinkes Kabupaten atau Kota, Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan registrasi user atau registrasi Fasiankes untuk registrasi user adalah orang yang melakukan proses registrasi dilakukan validasi oleh Dinkes Kabupaten atau Kota masing-masing wilayah kemudian untuk registrasi Fasiankes adalah validasi dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya masing-masing lanjut ke alur proses registrasi Fasiankes ini untuk klinik ya ada untuk klinik, ada untuk praktik mandiri ada untuk UTD ada untuk labkes juga nanti bisa dibaca sendiri file-nya saya taruh di link deskripsi ada tahap-tahapnya ya untuk Fasiankes ini melakukan pendaftaran untuk Dinkes Kabupaten Kota melakukan verifikasi kemudian setelah diverifikasi Fasiankesnya bisa login kemudian validasi data oleh Dinkes dan monitoring evaluasi oleh Dinkes Provinsi validasi data dilakukan oleh Dinkes Kabupaten atau Kota kemudian untuk Kemenkes itu menerbitkan kode Fasiankes atau kode registrasi seperti itu update data Fasiankes kan sudah registrasi kemudian masuk di DFO atau data Fasiankes online melakukan update data dan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan periode masing-masing user dapat menampilkan sertifikat elektronik kemudian kode Fasiankes setelah Fasiankes melakukan update kemudian yang kuning ini melakukan usulan survei akreditasi non rumah sakit jadi alur proses akreditasi berdasarkan kategori user ya ini registrasi dan daftar Fasiankes online ini dilakukan oleh Fasiankes kemudian admin LPA LPA ini ada singkatannya kok lembaga P-nya itu apa? A-nya akreditasi ya lembaga penyelenggara akreditasi ya LPA itu tidak ada LPA oh ini LPA lembaga penyelenggara akreditasi ya LPA itu melakukan registrasi dan daftar Fasiankes online kemudian data tersebut masuk di admin lembaga penyelenggara akreditasi di sini admin mengecek dan menyetujui kesiapan survei dan penjatuhan survei kemudian admin lembaga penyelenggara akreditasi ini mengirim ke survei survei ini mensurvei Fasiankes dan membuat laporan survei setelah laporannya jadi lanjut ke verifikator LPA ya lembaga penyelenggara akreditasi laporan dari survei masuk ke verifikator kemudian ketua LPA mengeluarkan rekomendasi status akreditasi setelah itu Kementerian Kesehatan menetapkan akreditasi dan penerbitan sertifikat ini berupa sertifikat elektronik sertifikat tersebut diberikan kepada Fasiankes jadi alurnya seperti itu daftar dulu masuk ke admin masuk ke survei 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 dapur data diberikan kepada verifikator LPA kemudian dikeluarkan oleh ketua LPA berupa hasil dan verifikasi akreditasi dan jadi sertifikat akreditasi lanjut untuk login usernya login usernya ini login usernya mudah di registrasi fasiankes.comkes.go.id kemudian ngeceknya di dfo.comkes.go.id kemudian masuk di kemudian dfo kemudian dfo ini yang dfo kita bisa mengecek di sini fasiankes kita sudah terdaftar atau belum aplikasi dfo ini juga dalam bentuk website ya fasilitas pelayanan kesehatan bos kesmas klinik laboratorium kesehatan UTD TPMD dan TPMDG melakukan pengajuan usulan survei berdasarkan ketersediaan dan kesiapan surveiur lalu ini tadi ya fasiankes daftar kemudian masuk ke admin LPA lembaga penyelenggara akreditasi masuk ke surveiur surveiur memberikan hasil ke LPA dan keluarlah sertifikat akreditasi ini dfo ini adalah tugas user dari fasiankes monitoring proses usulan akreditasi nah ini untuk dinas kesehatan aplikasi dfo ini sudah sudah terintegrasi lah ya antara fasiankes dinkes kabupaten kota dinkes provinsi dan gamankes selanjutnya adalah LPA ya lembaga penyelenggara akreditasi ini melalui aplikasi Sinaf aplikasinya berbentuk website di klik saja ditulis saja Sinaf.gemkes.ku.id jadi ini nanti LPA ya yang isi ya lembaga penyelenggara akreditasi yang isi kita fasiankes harus tinggal menyetorkan data kepada LPA ini admin LPA ini melakukan input data user dan verifikator surveiur lembaga ini yang bagian survei ya surveiur dan hasilnya adalah sertifikat akreditasi ya sertifikat akreditasi elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk implementasi Sinaf sendiri ya yang pertama admin kemenkes input data user ketua lembaga ini yang bagian kemenkes kemenkes ini yang isinya dan selesai terima kasih baik selesai sudah belajar kita kali ini kita ketemu di video berikutnya salam belajar formasi klinis semangat belajar Terima kasih.